Intro Manda, Alhamdulillah nih Kita udah sampai di Tanggerang Pak Waji dan berarti sebentar lagi kita akan sampai di tempat Pak Eman bekerja Oke Nah Pak Eman ini bekerjanya sebagai pemulung dan mengambil ronsokan biasanya dari siang sampai juga malam Kalaupun memang menurut dia masih kurang atau gak memenuhi kuotanya Ya ampun, kasihan juga ya Kak Nah ini menurut GPS ini kita sebentar lagi udah mau nyampe Iya, tinggal 300 meter lagi Oke kita sampai dulu Pak Mirsa, apa kabar? Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang berkah untuk kita semua Karena kembali lagi saya ada hari ini bersama Manda Tentunya akan memberikan dan wujudkan impian keluarga Pak Eman untuk memiliki rumah yang layak Tentunya hanya di pedah rumah yang selalu mewujudkan impian keluarga Indonesia Ini kayaknya kita udah deket deh Tunggu deh, itu ada sepeda ontelnya si Bapak tuh Oh iya Ini nih nih sepeda ontelnya Tapi ini memang punya Bapak Iya Kayaknya sih ruang sopan sampah sih Itu kali ya Kak ya Iya Eh Kak, eh Kak, eh Kak Ya ampun ya Allah Sepedanya rusak, ditabrak Kak Iya Kasihannya deh, aku bantuin dulu Bantuin Bapak deh Pak Pak, kenapa ini Pak? Tadi saya lihat ditabrak ya Iya Ya ampun, coba sih saya bantu Pak Iya, gak apa-apa Kenalin saya Manda Iya Saya salah satu mahasiswa dari Bandung Iya Nah saya lagi ingin meneliti lingkungan tentang kebersihan gitu Iya Nah saya bawa teman-teman disini ada kamera, gak apa-apa ya untuk data saya ke dosen Bapak, namanya siapa? Pak Eman Pak Eman Iya Gak apa-apa ya Pak ya, ada diliput sama kamera ya Pak ya Iya, gak apa-apa Terus ya ampun Pak, ini kenapa bisa kayak gini sih Pak Ini saya bantu angka sepedanya ya Pak ya Aduh Wah, ini poto nih Pak Rantainnya Ini menenggini, bagaimana Bapak ntar pulang Iya Ini Aduh gimana lagi itu orang, gak tanggung jawab ya Orangnya lari Bapak Pak, ini goyang nih Pak Goyang ya ini Eh, mau jatuh lagi Pak Astaga, terus ini Bapak nanti gimana Gimana pulangnya nih Pak Jalan Aduh, gimana nih Pak Saya juga gak ngerti buat benerinnya Ini Bapak harus ambil berapa banyak rongsokannya Pak Seadanya Seadanya Ini harus penuh, dua ini Penuh, kalau paginya pagi, gini hari pulang penuh Terus gimana sepeda Bapaknya rusak tapi Bapak harus berwarongsokannya Gimana Bapak pulang? Di jalan Di jalan? Di jalan Aduh Pak, Pak kasihan banget sih Pak Kendaraan Bapak udah rusak Ini Bapak masih harus ngambil di sana juga Iya Bapak dari satu op nasi ini Dapat supaya keterbunakan sih Deng Bapak Nala Nen sabar ya Pak Bapak gak ada yang bantu Gak ada Neng Cuman Bapak doang Mereka anak Mereka cucu Mereka Bapak dari pagi disini Iya Neng Saya juga ikut sedih Bapak udah tua Masih harus kerja Dari pagi sampai sore katanya Pak ya Iya Karena saya juga ada perhatian Bapak Seharian ngambil rongsok ke sini Iya Gitu Yaudah kalau gitu saya bantu ya Saya gak tega Lihat Bapak harus ngambil sapa kayak gini Udah tua Mari Pak Harus gimana nih Pak Kesana Ternyata Seperti inilah rumah Bapak Eman Terlihat sekali paling berbeda dari rumah-rumah sekelilingnya Rumah ini Tanpa tembok Hanya terbuat dari belik bambu yang sudah banyak bolongnya Di bagian atap-atapnya pun Sudah rusak Rumah ini benar-benar terlihat sangat rapuh Ini hanya bagian yang tampak dari depan rumah Lantas bagaimana bagian dari dalam rumah Bapak Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Salam Oh Assalamualaikum Mohon maaf Saya mau ketemu sama Ibu Una Oh Ibu Una lagi kerja Lagi kerja Oh kalau Mas siapanya Anaknya Oh anak Bu Una Dengan siapa Mas Jaya Jaya Oh Ibu Una kerjanya jauh dari sini Jauh Jauh Ini siapa Nama ya Firgi 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 ini siapa Anak kamu Bukan Oh Hai Firgi Kalau misalnya saya minta anterin ke tempat Ibu Ganggu gak sih Mas Benar Gak apa-apa Yaudah Yuk kita jalan yuk ke tempat Ibu Yuk mau ikut gak ke tempat siapa Manggilnya nenek apa mba Baba Manggilnya Baba Oh Mau ikut ke tempat Baba gak Diam aja Dia malu pasti Yuk Di sebelah gue Coba Pak Saya harus ngambil yang gimana nih Pak Enggak maksudnya plastik Atau yang kertas Atau yang gimana Bapak gak ada Gak pake masker ya Pak Disini ya Aduh asapnya Terus ini kalau misalnya dijual Perhitungannya gimana Pak Sutil dulu Hah Sutil Dibersihin Ini dijual per kilo atau gimana Pak Per kilo Sekilonya berapa Kurang Tiga ribu Tiga ribu Biasanya ini satu karung ini berapa kilo nih Pak Ada Tiga kilo Tiga kilo Berarti Bapak sehari Cuma dapat sembilan ribu Cukup buat makan gak Pak Ya sejukkutnya eneng lah Emang keadaan yang begini mencarinya Terus dirumah makan apa aja Cuma dapet sembilan ribu sehari Pak Air putih doang Air putih? Akhirnya cucu jajan pengen Enggak pake jajan nak ya Gila ribu Enggak kesampaian ya Pak ya Enggak Semuanya ninggal Kita tinggal ngerawat cucu Kesini Iya Oh Assalamualaikum Ada mau kenalan ya Siapa kenalan Ini emaknya Oh ini ibu Una Iya saya Assalamualaikum Saya adik ibu Kebetulan tadi saya ke rumah Atau mau jaya Jaya Iya Mau pamit dulu ya Mau pamit Jaya mau kemana? Yang tadi itu ya? Oh iya deh kalau gitu Saya sama ibu deh ya Kalau apa ya Ibu Una Mohon maaf Sebelumnya Saya kebetulan dapet tugas akhir Dari sekolah Tempat kuliah saya itu Pengen banget Tau caranya Gimana membuat Tas Ini tas-tas ini Termasuk tas-tas yang itu juga Kalau misalnya Saya ikutan sama ibu kerja Boleh gak sih? Boleh Gak apa-apa ya bu Ya Aku udah izin kemarin Sama Pak RT Pak LN nya Gak apa-apa ya Gak apa-apa Tapi saya kayaknya Mesti izin sama yang punya Dua Dua ya Yang punya usaha ini Pak siapa namanya bu? Pak Uci Pak Uci Assalamualaikum Pak Uci Kenalus ya adek Pak Uci yang punya usaha ini pak ya Iya Nah kecil-kecil anak aja Iya Pak Uci Aku kebetulan Punya tugas nih Dari tempat kuliah aku Saya boleh izin gak pak Kalau misalnya saya ikut juga sama ibu-ibu Ikutan kerja gitu Boleh aja sih Pengen buat tas yang itu juga boleh Bisa pak Boleh bisa Alhamdulillah Makasih ya pak ya Didi izinin Ibu maaf ya ibu Saya ngeblak angin jadinya Eh tolong ternyata Halo Halo Bu Una Bikin apa ini? Bikinin Karton Oh karton Iya ini Sermaket Belanja Buat belanja juga ya? Iya iya Pakai Belanja apa gitu Pakai? Pakai ginian Yang ginian Disana masih banyak pak Tapi saya gak sanggup disini aja ya pak ya Eh gak kuat pak Aduh pak Gak kuat Gak kuat Gak apa-apa Ini asepnya pak Tebal banget Gak kuat Neng 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 Tolong Tolong Neng 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 Mana 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 Neng 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 Dehidrasi kali Aduh Neng Tadi gak ada bapa Neng Lebih deket Sepeda kali Mana 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 Neng 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 Ada air gak air ini? Neng Disin banget pak Susok 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 Mana ada asma gak? Cuma minum dulu mana Sambil hidup Sambil hidup Sambil hidup Sesek Nanti dikit kak Agak pusing sih kak Sama sesek aja Gak deh aku tetep bantuin bapak aja Gak apa kak Gak apa-apa Gak apa-apa Kondisinya udah enak lu Gak apa-apa lah kak Bisa dipaksain Pak ada tempat yang ada tempat lain gak? Ada asep? Ada Di sebelah mana? Ya udah disana aja yuk pak Takutnya nanti bapak Gak apa-apa kak Gak apa-apa kak Mungkin tadi kena asep aja kali Iya gak apa-apa pak Iya gak apa-apa Yuk kita cari Terima kasih kak Aku gak takut bu Ibu Una Iya Kalau kerja kayak gini Biasanya dibayar upahnya berapa? Seminggu Bocap 50 ribu Seminggu Terus ibu Una Terus ibu Una Biasanya kerja dari jam berapa Sampai jam berapa? Dari jam Abis masak Di rumah aja Jam 8 Jam 8 pagi Sampai Sore Sampai sore Uangnya biasanya dipakai buat apa? Uangnya Pada anak beli beras Terus Dipakai belanja Gajah sekolah Anak Cucu Cucunya ibu yang ini? Iya Kirji Kami begitu Waktu itu Cucu Pada tahun 12 Cucu ibu kenapa tinggal di sini ibu? Tinggal sama ibu Orang tuanya? Orang tuanya nginggal Anak ibu? Yang cewek Yang perempuan? Iya Bapanya ngeraki Kamu udah kahwin lagi Sampai sekolah Pecedek saya ngurusin Jadi Yang bayarnya sekolahnya itu ibu? Iya Bapak Iya Ini kan kita udah selesai ibu Gak ada kerjaan lagi Maksudnya Kita mesti ngapain nih berarti? Dua pulang Dua pulang Oh yaudah Tapi saya mau beli ini nih Saya tanya dulu sama bapaknya Kira-kira berapa harganya? Iya gak tau Pak Maaf Aku mau beli ini Ininya tiga Iya Yang kecil sama yang gede satu Iya Berapa harganya pak? Paling juga Lima ribuan dua Lima ribuan dua Lima ribuan dua Lima ribuan dua Emang neng untuk apa? Ya ini saya buat nanti tugas saya Kenang-kenangan juga Mau ngasih tau kalau ini tasnya Ya kalau neng buat kenang-kenangan udah gak jadi masalah Gratis dah lah gak apa-apa dikasih Gratis? Iya pak Iya udahlah gak apa-apa untuk coba-cobaan gitu ya Iya Tes apa gitu Alhamdulillah Kalau gitu Bapak terima kasih banyak Saya mau pamit dulu ya pak ya Ya Mudah-mudahan Amin 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 Ini ngejual rompoknya apa aja sih? Plastik Atau misalnya Gelas Gelas Botol Oh berarti kayak garpuk ini gak bisa ya? Bisa 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 Dari latihan saya Benar saya mbak mah cari klopnya ni Dimana ada ada... Lahan kosong Ya bagaimana saya disini Ini lahan bapak? Iya lahan saya Bata bapak ini tempat umum Iya bukan lahan umum Ini lokasi saya ini tempat dan nyari disini Kalau kita cari mau bapak disini gak ada Habis Bagaimana saya Jadi teman mana mau bebat Gak 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 Ini kan gak tahu pak Tadi saya ada ambil disana Karena ada asap tuh saya pingsah Makanya bapak ini bawa saya kesini Kirain boleh Kirain kita ini tempat umum Tidak bisa. Ini lahan Bapak? Ya, lebih banyak binatah, di belas anak. Biar punya ribetnya, saya tuh habis di sini, lokasi saya. Lalu saya dapat-apet. Biasanya di sekat umum, pebat. Gak bisa. Udah lebih banyak binatah. Sekarang saya pindah ini? Ya, binatah. Ya udah, kalau gitu maaf ya, Pak. Kita nggak tahu, Pak. Ayah. Ya udah, Pak. Kita jalan aja kali. Pulang aja berenggak, waktu itu ada sore. Terima kasih ya, Pak. Terus, Pak? Apanya? Pak, udah gitu. Kita ini mau ke mana, Pak? Malu kan udah sore lah. Pulang ke rumah? Iya. Ini udah cukup? Cukup lah. Yaudah, kalau gitu. Rumah di mana, Pak? Rumah di Katling. Di sebelah sana? Iya. Oh, ya udah, Pak. Kita kesana, yuk. Ini masuk. Iya, Bu. Iya, Pak. Kita masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih, Pak? Wow. Bisa, Pak. Bisa. Jauh nggak rumah Bapak dari sini? Jauh juga. Jauh juga ya. Di rumah ada siapa, Pak? Ada Ibu. Ibu. Anak? Anak? Anak. Anak sama cucu. Anak sama cucu, ya. Iya, iya. Virji lagi gambar apa? Ibu. 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 Ditinggal bersama Ibu dari umur berapa? Ditinggal bersama Ibu dari umur berapa? Ditinggal bersama Ibu dari umur berapa? 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun. Ibu sayang Mama. Sayang, sayang. Saya nangat. Saya nangat. Kalau dia nggak ada, saya sendiri. Ibu, aku boleh tahu nggak, Bu? Dulu anaknya Ibu, sakit apa? Sakit. Ini apa-apa namanya? Kembalinya emak. Emak, emak ngantur gitu. Menobatin-obatin selalu ini. Nggak mau ini gitu. Diobatin selalu kemarin. Nggak mau baik-baik. Itu saya. Anak saya. Sakitnya. Begitulah. Baru kenabatin orang gitu. Dapetin selalu kemarin. Anu. Saya abis-abisan. Bakal bikin rumah. Saya nggak kebikin rumah saya. Untuk ngobatin anak ibu. Ibu abis-abisan. Bakal bikin rumah. Saya nggak kebikin rumah saya. Ya. Ambilädje. Ya Allah. Seperti lagi. Bapak? Pakal. Sakit. Terima kasih. Kekasih. Terima kasih.